Kalau beberapa orang berusaha sekuat tenaga untuk kerja keras guna mengumpulkan uang agar jadi kaya raya Tapi, ada yang unik dari kehidupan seorang liliarder terkaya di dunia, dia malah bekerja keras mengumpulkan uang untuk hidup miskin Dia adalah Sulaiman Al-Rajahi, salah satu orang paling kaya di dunia yang memilih menyumbangkan seluruh hartanya termasuk uang tunai, saham dan propertinya Sulaiman Al-Rajahi tercatat sebagai salah satu orang terkaya di dunia, dan sukses mencetak uang hingga 6 miliar dolar atau 73,16 triliun rupiah Dengan hitungan kurs 12.193 rupiah per dolar dari industri perbankan yang dipimpinnya Di usianya yang ke-93 tahun, dia merasa harta dan kekayaan bukanlah hal yang penting Padahal, dia pernah jatuh miskin sebanyak dua kali dalam hidupnya Uniknya, sekarang saat dia telah memiliki semua yang dikejarnya, Al-Rajahi justru menginfakan seluruh hartanya Sulaiman Al-Rajahi mengakui, saat dia melarat dahulu kondisinya jauh berbeda dengan kehidupan miskin sekarang ini yang dia pilih Sekarang, Sulaiman Al-Rajahi, merasa hidupnya saat ini lebih merasa bahagia, tenang dan damai Bagi pria yang hanya lulus sekolah dasar ini, seluruh kekayaan yang dimiliki manusia hanyalah ketipan Allah semata